Inilah pagar setinggi 3 meter yang berada tepat di SMA Negeri 2 Temanggung yang jebol akibat tergerus luapan air drainase milik kompleks hunian elit yang berada tepat di samping pagar. Akibat jebolnya pagar tersebut, air menggenangi kompleks SMA Negeri 2 Temanggung, seluruh halaman upacara dan teras kelas tergenang air. Bahkan air juga masuk ke ruangan laborat dan musola sekolah. Untuk kejadian, itu pas waktu hujan itu kan kurang lebihnya jam 2, sudah mulai hujan teras, sudah mulai kejadian, untuk kejadiannya sekitar jam 5, kurang lebihnya jam 5. Nah tadinya kan air di depan SMA 2 itu kan biasanya banjir kan nggak banjir, tiba-tiba pas reda itu langsung terjadi air itu, debit air kok jadi naik. Terus langsung saya cek ke belakang, ternyata untuk tembok belakang itu jebol air, jadi masuk sini semua untuk mengenangi itu, apa itu lapangan upacara itu semua. Menurut petugas keamanan sekolah, saluran drainase mulai meluap sejak Jumat sore. Beruntung pada saat kejadian, seluruh kegiatan belajar-mengajar sudah selesai. Hingga Jumat malam, sejumlah petugas sekolah dibantu BPBD setempat, masih nampak membendung luapan air agar tidak menggerus dan menggenangi sekolah. Memang ada beberapa catatan di tempat kita, kenapa banjir ini bisa terjadi. Satu, intensitas hujannya tinggi. Yang kedua, memang kita perlu mengecek, menata, melakukan pengecekan ulang terhadap irigasi-irigasi yang harus kita perbaiki lagi. Di satu sisi lagi, memang harus kita cakap irigasi ini seiring dengan tumbuhnya properti, itu juga menjadikan pelajaran bagi kita supaya ke depan bisa lebih ramah terhadap tumbuh. Pagi harinya, ratusan siswa dan guru SMA Negeri 2 Temanggung bersama BPBD dan relawan membersihkan lumpur sisa-sisa banjir yang menggenangi sekolah tersebut. Upaya pembersihan ini dikebut agar bisa digunakan kegiatan belajar-mengajar pada Senin besok. Kepala SMA Negeri 2 Temanggung, Bambang Haryanto, menuturkan tidak ada fasilitas yang rusak akibat banjir yang menggenangi lingkungan sekolah pada Jumat malam. Hanya saja pagar dengan tinggi 3 meter dan panjang hingga 30 meter robo setelah diterjang air dan saluran drainase. Terkait hal tersebut, pihak pengembang perumahan sebagai pemilik drainase siap bertanggung jawab dan akan segera membangun tembok yang robo dan melakukan perbaikan drainase agar tidak meluap kembali. Menurut pertiraan BEM, bahwa 3 hari ini adalah BEM perlu diwaspadai, maka kami menjadi, 3 hari ini menjadi perlu pas pada terkait terjadi turunnya hujan lagi. Sehingga perlu diambil alternatif, jalan air alternatif, jalan dan sebagainya. Sehingga kalau nanti ke sini tidak masuk lagi ke sini. Konsien yang terkuat adalah komotis perlu pengamanan harga untuk tembok yang tebel, yang terang lebih 20.000. Seperti diketahui lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Temanggung pada Jumat malam tergenangi air akibat pagar belakang sekolah roboh. Robohnya pagar tersebut dikarenakan air di saluran drainase milik kompleks perumahan di samping SMA 2 meluap. Hujan deras yang terjadi di sepanjang hari juga membuat sebagian wilayah Temanggung kota terendam banjir, salah satunya di Jalan Gatot Subroto. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Fahrizal, Jogja TV